Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi eh penulis tadi itu lihat ya ada eh sales manajer atau oke bagian pemasaran mungkin ya marketing dari oli Eneos yang mengeluarkan pernyataan di media bahwa oli hitam oli kotor itu adalah tanda olinya bekerja maksimal jadi oli hitam itu bisa karena olinya membersihkan atau oli kotor itu bisa karena membersihkan juga karena olinya itu menahan panas ya jadi oli katanya berfungsi sebagai pendingin jadi ketika mendinginkan itu warnanya berubah jadi hitam ya kalau soal pendinginan ini ya kalau misalnya oli itu bisa mendinginkan kenapa sampai ada yang namanya oil cooler kan jelas to ya oil cooler fungsinya adalah untuk mendinginkan oli kalau memang oli itu bisa bikin dingin kenapa kok sampai ada oil cooler oil cooler itu sendiri butuhnya kebutuhannya adalah untuk bikin olinya enggak terlalu panas kenapa kok sampai butuh seperti itu karena oli yang terlalu panas satu olinya bakal terlalu encer kalau terlalu encer maka perlindungannya jadi enggak begitu baik terus yang kedua oli yang terlalu panas itu cepat rusak jadi oil cooler itu salah satu fungsinya adalah biar olinya enggak cepat rusak jadi oli itu berubah warna bukan karena kemampuan pendinginan oli berubah warna karena enggak tahan panas nah kita sekarang ke pembersihannya apa memang oli itu jadi hitam hanya karena membersihkan saja tidak ya bolehlah ngomong oli itu hitam karena membersihkan tapi oli itu jadi hitam tidak hanya karena membersihkan ada unsur faktor pengaruh lain efek lain yang menyebabkan oli itu hitam apa itu kalau olinya teroksidasi nah pernah denger enggak oksidasi oksidasi itu terjadi ya ketika oli mengalami panas yang luar biasa terus ya terus ya ada udara juga sehingga olinya menjadi terure teroksidasi dan berubah warna warna oksidasi oli biasanya ya hitam jadi oli juga bisa hitam karena enggak kuat panas ya oli kalau dipanasi dengan ya kalau suhu tak terhingga gitu bisa jadi hitam oli apapun lah ya mau oli mesran mau oli PAO kalau dipanasi berlebihan jadi hitam mau yang mahal harga 500 ribu bahkan mungkin 1 juta sekalipun kalau dipanasi tanpa limit tanpa batas ya jadi hitam nah cuma bedanya ada yang cepat jadi hitam ada yang enggak nah yang masalah itu adalah mengapa kok sampai ada oli yang cepat jadi hitam yang miris ya yang miris yang ngomong ini yang ngomong bahwa oli hitam itu karena berfungsi dengan baik itu adalah merek oli yang di uji panggang yang penulis labukan termasuk oli yang cepat sekali jadi hitam ya masalah itu seandainya ya yang ngomong itu adalah pabrikan yang apa olinya karena diantara produk-produknya tidak mudah jadi hitam tidak mudah jadi hitam tapi jadi sebuah pertanyaan besar ketika yang ngomong itu adalah pabrikan yang ternyata olinya cepat jadi hitam ya ya apa ya jadi nggak abdul ya karena diantara produk-produk yang lain mayoritas produk-produk yang lain olinya termasuk paling buruk nah kalau paling buruk seperti itu terus mengeluarkan pernyataan oli hitam itu bekerja maksimal tanda bahwa olinya bekerja maksimal ya omongannya nggak bisa dipercaya dong kenapa terus dia nggak ngomong bahwa yang bisa menyebabkan oli hitam itu tidak hanya pembersihan saja kita sebagai pengguna ya harus waspadalah dengan promosi-promosi seperti itu iya memang kalau apa oli itu jadi hitam bisa karena membersihkan tapi ketika iya oli tersebut dibandingkan dengan merek-merek lain dan jadi yang paling cepat hitam nah itu jelas ada apa-apa itu kalau orangnya jujur ya harusnya orangnya juga menjelaskan bahwa oh iya memang oli itu bisa jadi hitam karena mengalami oksidasi karena olinya kena panas gak buat panas terus terjadi oksidasi rusak ya hitam warnanya tapi ya ketika orangnya terus nggak ngomong apa-apa terus ngomong oli hitam itu cuma karena pembersihan karena mengurangi panas dan lain-lain tidak menyebut bahwa hitam itu bisa karena hal yang buruk juga nah itu is itu tertuduh tersangka itu is nggak bisa orang itu kita percaya karena banyak ya produk-produk Eneos sendiri yang ya menyebabkan oli itu cepat jadi hitam kan produk apa pabriknya namanya Nippon Oil ya produknya namanya Eneos nah produk Nippon Oil sendiri juga kepake di misalnya merek Yamalup Yamalup ada oli yang produksi Nippon Oil kalau nggak salah salah satunya ya oli apa ceneng ya Yamalup Suprematic oli yang direkomendasikan untuk motor Matic Yamaha N-Max termasuk juga oli bawaan ya nah penulis kan sudah coba banyak oli ya sering juga cukup sering juga ganti oli di 700 km ganti di 400 km kenapa kok penulis nyebut dua angka itu 700 dan 400 karena penulis mengganti oli pertama itu di 700 km jadi penulis ganti oli pertama N-Max ini adalah di 700 km ya sering penulis jelaskan ya hal itu adalah sesuatu yang penulis sesali ya penulis sesal kan kenapa nggak lihat tanda-tanda awal ya suara mesin asap-asap performa nggak asip gitu ya kenapa kok sampai telat gitu ya karena ketika 700 km di train sayangnya penulis nggak berani mendekat pada saat itu olinya sudah hitam olinya sudah berkurang resminya sorry apa rekomendasinya ganti oli N-Max itu 800 km ya kalau nggak salah penulis lakukan 700 itu ya salah satunya karena perasaan olinya terus rusak dan ternyata bener ketika di train di 700 km olinya sudah hitam sekali terus setelah hitam tersebut olinya diganti dengan ya makhluk supermatik ingat ya sampai 700 km itu penulis kecepatannya tidak pernah lebih dari 60 km kecepatannya tidak pernah sama sekali penulis ini termasuk yang betah termasuk sing tahan termasuk sing sabar jalan pelan sangat pelan sekali kayak siput ya kalau pas lagi butuh ya seperti sekarang inilah ya ya lah ini alasannya beda lagi sih karena pingin angka km per liter E naik cuma hehehe macet tadi macet kayak melaku ya kira-kira 30 menit kayak weng lagu gak iso langsung turun lagi angka nih tapi ya penulis itu kalau butuh sabar bisa ya jadi di petah-petah no jalan kurang dari 60 km per jam angkanya masih lebih buruk dari ini ya karena motor penulis masih gak pakai silek masih sudah pakai pro kapasitor sih gak pakai silek sih terutama jadi gak gak seiru sekarang nah penulis nah penulis makanya itu gak pernah genceng jalan cuma 60 tapi warna oli ini wesirang parah parah itu wirong hitam sekali gitu dan berkuang jadi olinya kelihatan ya cuma separuh botol kecil gitu harusnya kan mendekati di banyak apa mendekati tinggi gitu tapi itu ternyata sedikit sekali ya dari tadi ketemu PCX yang gerusak-gerusuk gitu tapi kok penulis jalan saya kalem loh kok bisa di depannya ya jadi ya memang kalau di jalan raya kebut-kebutan itu belum tentu kencang kencang kalau di jalan model seperti ini yang banyak macetnya ini lebih ke kemampuan bukan kemampuan sih hoki dan eh strategi memilih yang gak kehambat ya jadi bukan kencang utamanya wes bahasa lain waktu itu balik lagi ke oli 700 km hitam dan banyak berkurang ya kemudian penulis dikasih supermatik lagi ternyata suaranya kasal lagi cepet karena seperti itu wes penulis wah wes ini oli jelas gak layak pakai penulis putuskan pakai pastron 15 B 50 saat itu gak beli anu di SPBU beli di bengkel oh wes lah karena gak punya alat ganti di bengkel dan yang terjadi adalah hitam sekali penulis dokumentasi kan tapi mboh kita lihat nanti dokumentasi ini mungkin ada di YouTube juga wes bulali tapi yang jelas olinya hitam 400 km wes hitam kalau kilometer motornya 1100 1100 km olinya hitam apa gak parah gitu dan selama ini penulis drain oli kebanyakan oli ya 400 km itu gak hitam karena oli yang bisa tahan 400 km di motor penulis ini setelah motor ini dirusak oleh oli bawaan itu pasti olinya oli cukup bagus cukup bagus bahan olinya cukup bagus aditifnya cukup bagus dan oli oli itu gak ada yang warna paling ya hijau tapi hijau ya kan emang penyakit gara-gara pakai ya makhluk supermatik jadi ketika 700 km olinya sudah sangat hitam dan berkurang itu jelas olinya itu sudah merusak mesin karena gak boleh oli itu sampai hitam kayak gitu apalagi sampai berkurang apalagi ini motor baru mesin baru nyis mesin baru nyis dipakai oli bisa sampai jadi hitam seperti itu bisa sampai berkurang seperti itu ya artinya wes onok masalah olinya sudah sudah merusak mesin dan ya karena mesinnya rusak semua oli-oli yang berikutnya penulis pakai ya jadi gampang rusak juga ya ya wesis akhirnya sampai sekarang semua oli yang penulis pakai di motor nmx ini gak ada yang bisa awet oli yang bisa sampai 10.000 km di motor ini palingnya 2.000 2.500 km maksimal apalagi kalau gak terusan kalau sekali-sekali itu ya sebelumnya pakai oli jelek terus pakai oli yang apa yang awet ya tetap oli ini gak awet karena kan ya terpengaruh oli sebelumnya tapi yang jelas tapi yang jelas wis oli Yamalup Supermatic yang produksinya Nippon Oil itu merupakan contoh jelas bahwa oli apa Eneos ya oli produksi Nippon Oil itu rusaknya bukan karena melindungi mesin rusaknya sorry hitamnya bukan karena melindungi mesin hitamnya bukan karena menyerap panas mesin tapi karena olinya sendiri itu yang gampang rusak yang gampang hitam masih yuk mesinnya bagus masih yuk mesinnya top masih yuk mesinnya kondisi baru dikasih oli nya Eneos rusak mesinnya apalagi kemudian menggunakan masa rekomendasi penggantian olinya pabrik ganti 2000 km lah wah 800 km nggak nyucuk 400 km aja nggak nyucuk apalagi 2000 hancur lah makanya jangan heran kalau ada motor Yamaha disebut motor kerupuk motor ringgi gitu karena ya memang sama pabriknya itu dikasih oli yang merusak mesin orang ngomong dihasil itu mesin gampang rusak terutama apa karena olinya oli jelek coba kalau olinya mesran mesran B40 fastron ungu orangnya GGI B40 apa mana ya pokoknya oli-oli rekomendasi nggak akan lah nggak akan sampai terjadi seperti itu nggak akan sampai olinya hitam di 400 km atau 700 km penulis sudah sering pakai oli macam-macam oli yang tahan sampai 700 km terenggak sampai hitam gelap penulis pun bahkan nggak mendeteksi pengurangan oli ya oli ini sih termasuk utuh jadi ya terserah lah pembelaan Eneos seperti apa tapi dari pengalaman penulis sendiri oli Eneos itu oli buatannya Nippon Oil itu jadi hitamnya bukan karena membersihkan mesin bukan karena opo cenengnya membersihkan kotoran kotoran dari mana lawang oli-oli lain untuk pemakaian masa yang sama nggak jadi hitam kok ada yang sampai 2000 km yang nggak sehitam oli yang penulis drain di 400 km atau 700 km kok kalau misal karena pembersihan karena opo lah macam-macam terus kenapa ketika dipanasi itu kok oli Eneos jadi cepat hitam sendiri banyak lah ya pabrik-pabrik yang mengklaim wah olinya tahan panas wah olinya hebat macam-macam tapi ternyata ketika dicoba dipanasi eh sama mesra Nessai 40 aja kalah padahal harusnya namanya oli full sintetik namanya oli yang semi sintetik itu harusnya lebih bagus loh dari mesra Nessai 40 tapi ya sekarang bahkan dari produknya Pertamina sendiri Fastron Diesel Meditran S Meditran S eh opo ya Brima XP kayaknya Enduro juga cepat hitam itu mestinya jadi kebanyakan oli-oli sekarang itu ya cepat hitamnya bukan karena membersihkan tapi karena bahan dasarnya ya yang buruk walau disebut full sintetik ya bisa jadi bahannya sebenarnya bukan full sintetik bukan grup empat bukan grup lima bisa aja grup dua dan grup duanya pun bahan daur ulang daur ulang ya sebenarnya macem-macem klasifikasinya kelas-kelas ya daur ulangnya adalah daur ulang yang paling buruk terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih